Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 4 Yang beranggupakan saya Rehana Novalia Widyaningrum Dan Novi Aryani Pada pertemuan kali ini kami akan prestasikan Materi pada kelompok 4 yaitu Island Biogeography Pattern in the Assembly And Evolution in Solar Communities Oke pendahuluannya Salah satu pola paling umum dalam Biogeography adalah bahwa Komunitas pulau cenderung miskin spesies Dibandingkan dengan Komunitas daratan, mengapa? Karena pulau tidak hanya terisolasi Namun juga kecil, dengan demikian Hanya menampung keanekaragaman Dan habitat yang Dan habitat juga sumber daya Yang terbatas Seperti yang telah kita pelajari bab sebelumnya Pemiskinan pulau-pulau ini dapat dikaitkan Dengan tingkat imigrasi mereka yang relatif Rendah dan kemampuan mereka Mereka yang terbatas untuk mendukung populasi Kenapa tingkat imigrasi mereka cenderung Karena mereka ini seperti Ditangkar Dan mereka kesulitan untuk berimigrasi Nah, menurut Teori keseimbangan MacArthur & Wilson Pada tahun 1907 Di sini menjelaskan perbedaan Dari kekayaan spesies yang ada di pulau tersebut Jadi spesies Di pulau tersebut itu berbeda-beda Dalam isolasi dan ukurannya Dalam bentuk dan karakteristiknya Model mereka Bagaimanapun termasuk asumsi Penyederhanaan Bahwa spesies ini Memiliki sifat yang mengaruhi Kemampuan penyebaran mereka Sera sendiri Dan kemampuan mereka untuk bertahan hidup Di pulau tersebut Jadi karakteristik mereka itu Sifat-sifatnya Itu mempengaruhi Kemampuan penyebaran mereka Perkembangan biakan mereka Dan kemampuan mereka untuk Beradaptasi di pulau tersebut Nah menurut Nah para penulis biogeografi ini Sering perhatian Dengan spesies yang muncul di pulau ini Spesies yang ada di pulau maksudnya Karena mereka itu sulit untuk berimigrasi Dan spesiesnya hanya terbatas Jadi model keseimbangan Dicetuskan oleh MacArthur and Wilson juga Itu berhasil memprediksi Kecenderungan yang sangat kumum Dalam kekayaan spesies Jadi Ditekankan bahwa model keseimbangan Pada MacArthur and Wilson Itu dia menjelaskan Tentang kekayaan spesies Bukannya menjelaskan pola Dalam komposisi spesies tersebut Nah Sertua kompetens insular ini Terutama di pulau-pulau besar Yang terisolasi Saat dipengaruhi oleh evolusi yang situ Jadi Seperti Dipengaruhi oleh evolusi yang situ Jadi seperti misalnya Spesies komodo Ada di pulau komodo Pulau komodo itu terbatas Dan seperti tertangkar Jadi spesies tersebut tertangkar Jumlahnya terbatas Sumber dayanya terbatas Hanya di situ-situ saja Jadi mereka Sudah berimigrasi juga Nah mereka mempunyai cara Untuk pertahanan hidup Masing-masing Jadi pola-pola yang ada Di dalam pulau tersebut itu Disebut dengan Perakitan biota insular Nah perakitan biota insular ini Mengaruhi struktur komunitas Dan evolusi di semua biota Jadi Dapat dijelaskan Pola-pola ini Mencerminkan perbedaan Di antara spesies Karena karakter fisiologis Morfologis Perilaku Dan genetik Sehingga mereka Akhirnya suatu saat Misalnya Spesies A dan spesies B Kauin silam Mereka kan berbeda-beda Karakternya Fisiologis Morfologisnya Perilaku Genetiknya Sehingga mereka Akan Menciptakan Spesies baru Yang akan Tentu saja Ada yang spesies baru Itu akan Menjubkan evolusi Imigrasi Kepunahan Dan saling Mengaruhi Jadi pola-pola Yang ada Di dalam Pulau tersebut Jadi Kesimpul Atas teori Kesimbangan MacArthur And Wilson Ini Jadi MacArthur And Wilson Mengetahui Bahwa spesies Spesies itu Berbeda-beda Spesies yang di pulau Itu berbeda-beda Sehingga mereka Punya cara Yang berbeda Pula Dalam berkoloni Bertahan hidup Dan berkembang Di pulau-pulau Kedua ilmuwan ini Mengeksplorasi Konsekuensi ekologis Dan evolusi Dari perbedaan Antara spesies Jadi Kesimpulan Perakitan komunitas pulau Jadi Spesies yang ada di pulau Ini Yang berbeda-beda Mereka mempunyai Faktor-faktor Yang mengaruhi Imigrasi dan Kepunahan Jadi komunitas insular Harus mewakili Sampol non-acak Diambil sampol Secara non-acak Dari kumpulan sumber Daratannya Yang ada di daratan Untuk mendukung Imigrator yang lebih baik Jadi Bicari nih Imigrator yang lebih baik Itu seperti apa Nah Biogeografer Yang meneliti Sering menggunakan Istilah harmonik Dan disharmonik Untuk mengkarakteristik Biota insular Biota seimbang harmonik Adalah kumpulan komposisinya Mirip dengan Biota sumbernya langsung Mereka mungkin Lebih sedikit Spesies Tapi proporsi spesies Di setiap Taksotnya itu Sama dengan Daratan Perakitan Coba kita lihat Contohnya ya Di gambar pertama ini Yang A itu ada Harmonik biota Dan kedua ini Yang B itu disharmonik biota Jadi bisa kita lihat Perbedaannya Yang Ampidi itu Di pulau Itu Relatif lebih Sedikit Dibanding Ada di Daratan Ada di daratan Jadi di daratan ini Jumlahnya tinggi Misalnya 100 Tapi kalau di pulau ini Sekitar 70 Nah Kalau yang reptil Ini 70 di daratan Ada 60 di pulau Nah yang burung Burung ini Ada 50 di daratan 40 di pulau Sedangkan Karena disharmonik biota ini Bener-bener timpang banget Yang Ampibinya 120 Jumlahnya Di daratan Sedangkan Cuma 10 Di pulau Yang reptil pun begitu Gak sampai setengah jumlah Spesies reptil di pulau Gak sampai setengahnya Yang ada di daratan Misalnya yang di daratan itu 80 Yang di pulau ini Cuma 25 Gitu Kalau yang burung Mereka itu Sekitar 50 Atau 60 60 spesies Misalnya jumlahnya 60 Dan yang di pulau ini Jumlahnya 55 Jadi kayak beda tipis Oke Jadi setelah di hipotesis Pulau dalam komposis spesies ini Menggambarkan perbedaannya Antara Harmonik biota Sama disharmonik biota Dalam kedua contoh tersebut Bisa kita lihat Kalau pulau ini Kalau di pulau itu Lebih sedikit spesies Dibandingkan Yang tak somnami Pada biota daratan Jadi kalau ketidak harmonisan Terlihat banget Perbedaan nyatanya Kayak komposisi pulau Dari Komposisi Komposisi pulau Sama komunitas biota daratan Kayak cenderung Berlebihan Berlebihan Fungsional Yang misalnya Burung di B Terus abis itu Kelangkahan yang berlebihan Misalnya Terlalu banyak Biota daratan Di amfibi Dan yang til Sedangkan di pulau Cenderung sedikit Banget Dan berbeda Banget Jadi Jadi kayak Cenderung Kalau terlihat Banget Perbedaannya Antara komposisi pulau Dan daratan Nah Dis-disorganisme Tentu ini Yang dipresentasikan Secara berlebihan Di pulau Ini akan meningkat Ketika pulau Menjadi lebih terisolasi Dan lebih kecil Jadi Akan lebih jumlah Akan lebih sedikit Ketika pulau Ini Lebih terisolasi Sementara Para biogeografer Ini Masih belum bisa Mengembangkan Modul pola Komprehensif Dalam Posisi Komposisi Spesies Mereka tampakkan Memberikan bukti Yang tak terbantahkan Tentang Sifat selektif Imigrasi Dan kepunahan Yaitu perakitan Non-acak Komunitas Komunitas pulau Jadi Antara komunitas Di pulau Dan komunitas Di daratan Mereka itu Punya Perbedaan Perbedaan Imigrasi Dan di setiap Spesies Yang ada di pulau Sebut juga Punya perbedaan Imigrasi Karena mereka Punya Karakteristik Yang berbeda Capa bertahan Hidup yang berbeda Nah Ketika mereka Berimigrasi Mereka Kita akan Kayak biogeografer Itu akan sulit Menemukan Fenomena-fenomena Mereka tersebut Jadi untuk Beberapa banyak Kelompok kemampuan Spesies tersebut Membentuk populasi Dan akan berkembang Biak Kayak misalnya Spesies A Nikah Maaf Kawin silang Amal spesies B Nih Terus mereka Punya Punya Anak Di spesies C Nah Spesies C Ini belum tentu Berkorelasi Dengan baik Dengan kemampuan Imigrasi Dalam studi empiris Pun didahas Pertanyaannya masih langka Teori ekologi Ini menunjukkan Bahwa yang pertama Mungkin terjadi adalah Sebagai Penyebaran Berkembang biak Dengan baik Secara umum Jadi dia semakin Berkembang biak Dalam beradaptasi Untuk membangun Populasi di pulau-pulau Dan ekosistem Terisolasi lainnya Jadi antar Nah Jadi Sebenarnya Di pulau-pulau ini Mereka tuh punya Variasi yang luar biasa Terus habis itu Mereka cenderung Serupa dalam Hal Menjadi Yang sumber daya Dan karena sumber daya Di pulau itu terbatas Kayak cuman itu-itu aja Dan itu pulau serupa Sedangkan Variasi ini berbeda Mereka akan Berpengaruh Sama jumlah Laju penambahan Laju pertumbuhan Si spesies-spesies tersebut Spesies-spesies yang ada Di pulau tersebut Nah apabila ketika Ukuran pulau ini juga berkurang Pulaunya jadi lebih kecil Tentu akan berpengaruh Ke sumber daya Dan ke laju pertumbuhan Spesies-spesies yang ada di pulau Kenapa? Karena di pulau tersebut Sumber daya tentu akan berkurang Jadi jumlah sumber daya Kan berpengaruh Akan berkurang Ketika jumlah sumber daya berkurang Laju pertumbuhan Spesies pun akan berkurang Mereka akan sulit Untuk bertahan hidup Nah Komunis-komunis terpencil itu Tidak hanya menjadi penyebar Perkembang Berkembang biak Tapi juga mendukung Spesies untuk Membutuhkan Sedikit sumber daya Untuk bertahan kebolehan Mereka Jadi mereka saling Mereka saling menekan Kebutuhan mereka untuk makan Jadi mereka saling bagi-bagi Jadi secara nggak langsung Mereka itu saling Survive untuk berbagi-bagi Sumber daya yang ada Yang terisolasi itu Karena mereka Harus bertahan hidup Bertahan hidup Gimana caranya Sumber daya cuma ada segini Dan mereka Makan cuma sedikit Kayak butuh sumber daya Cuma sedikit gitu Mereka belajar buat kayak gitu Untuk Karena untuk bertahan hidup Meskipun prediksi itu Masih jauh dari aturan Karena penelitian Banyak penelitian lainnya Kita bisa ambil contoh Dari catatan kepunah Sejak Pleitosan Menunjukkan bahwa Kepunahan selesai Bukan merupakan proses Yang sepenuhnya Acak Nah, beberapa jenis spesies Yang telah punah Sejar lokal Ini lebih sering Daripada spesies lainnya Selama 10 ribu tahun Terakhir Gantaran diferensial Ini tampaknya terkait Dengan karakteristik ekologinya Hewan dengan ukuran tubuh besar Kayak misalnya 10 kilo Kayak karnifora Nah, persyaratan habitat khusus Harus mengalami kepunahan Yang lebih tinggi Daripada spesies Yang lebih kecil Kayak karnifora Kenapa? Karena mereka akan kesulitan Ngambil sumber daya Karena sumber daya itu terbatas Dia diisolasi Sumber daya terbatas Sedangkan tadi dibahas juga Mereka harus Bagi-bagi sumber dayanya Harus terbatas Harus Bagi-bagi dengan VCS yang lain Jadi ketika mereka Membutuhkan sumber daya yang banyak Karena berat badannya yang besar Mereka akan kesulitan Mereka akan kesulitan Dan akan menjadi patbuna Dibanding haripora Yang butuh sumber daya dikit Nah, bisa kita lihat nih Pola prediksinya Yang kita amati Di mamalia darat Di puncak Gunung terisolasi Di Amerika Utara Bagian Barat Oke, bisa kita lihat nih Habitat spesialis Carnivore Jadi ini Yang number of mountain range With this species Ini ketinggian dari si Gunung tersebut Gunung yang di Amerika Itu Nah, gunungnya terisolasi Jadi ketika Carnivora ini Butuh sumber daya yang banyak Karena berat tubuhnya Makin besar Mereka Gak bisa Naik ketinggian Gunung Mereka cuman Ngestuck di Ketinggian Itu-itu aja Dan sumber daya Tentu akan terbatas Dan akan cepat punah Jadi makin besar Mereka akan cepat punah Berbeda sama Herifora Mereka cenderung Walaupun mereka Berat badan besar Kebutuhan mereka pun Dikit Gak banyak Sumber daya yang mereka butuhkan Gitu Karena mereka gak perlu Makan daging Mereka bisa makannya Daun-daun Gitu Nah, herifora yang kecil Merupakan generalis Dari habitat Yang bentuk Subset terbatas Dari spesies Yang ditemukan Hampir di semua Jujaran bunuh Sedangkan Carnivora Dan herifora Punya ukuran lebih besar Sehingga Mereka itu Lebih gampang punah Ketika mereka itu Hidup di pulau Pemunungan Dan hanya bertahan Pada terbesar Pola ini sangat Mengesankan Karena dipulangi Pada dua pulau Gunung yang berbeda Dan terisolasi Secara geografis Di Amerika Utara Di Great Basin Dan lebih jauh Ke selatan Di daerah Amerika Barat Daya Mencerminkan Pola perbedaan Pemunahan Jadi model yang Tadi kita bahas Si model Equiliribium MacArthur And Wilson Ini terkadang Dikritik Karena anggapannya Bahwa semua spesies Itu setara Cuma Kritik itu Tampaknya Tidak adil Karena model Mereka itu Dari awal Sudah saya bilang juga Menekankan Untuk menjelaskan Pola dalam Kekayaan spesies Bukan komposisi Komunitas pulau Selain itu MacArthur And Wilson Secara implisit Memasukkan Beberapa efek Dari perbedaan Interspesifik Dalam Imigrasi Dan potensi Kepunahan Interspesies Nah dalam Monograf ini Kita ambil Contoh dari Model Darlington Mereka itu Menjelaskan Tentang Monografis Yang bersarang Yang disebut Dengan Pola imigran Nah bersarangnya Komodis Insular ini Diatibatkan oleh Imigrasi selektif Spesies Yang kita bisa lihat Pola imigran A Ataupun Nah yang B Perhatikan Pola relik Darlington Menyeratkan Bahwa Kepunahan Parsial Fauna Selama Relaksasi Ekologis Mungkin Acak Yang A Namun Sebagai besar Penelitian terbaru Menunjukkan bahwa Imigrasi dan Kepunahan Adalah Proses selektif Nah model Darlington Ini Mengabaikan Bahwa Kepunahan Juga merupakan Proses selektif Jadi Pola peninggalan Ini Meramalkan Bahwa Sementara Pulau-pulau Yang lebih kecil Seharusnya Memiliki Lebih sedikit Spesies Aja Bia Atau Mereka Harus Berupa Penarikan Acak Dari Pembalas Surat Dan Surat Menurut Model Relaksasi Brown Beda Lagi Modelnya Kepunahan Kepunahan Berkurang Komens Mereka Harus Bertemu dengan Spesies Yang Sama Dengan Demikian Diberbagai Variasi Masyarakat Variasi Komunitas Pulau Komunitas Dipulap Sebu Cendung Membentuk Subset Besar Ngetika Dipesan Untuk Mengurangi Area Dan Mengingatkan Isolasi Distribusi Distribusi 5 Taksa Ikan Ini Di antara 28 Matahir Di Dalhousi Basin Australia Selatan Menggambarkan Pola Subset Bersarang Seperti Yang Dijabarkan Oleh Model Brown Tadi Spesies Yang Sama 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 Ketika Ketika Luas Pulau Berkulang Komunitas Mereka Harip Tertemuan Spesies Sama Karena Akan Untuk Subset Bersarang Untuk Meningkatkan Isolasinya Selanjutnya Disajikan Gambar Checkboard Mengenai Distribusi Spesies Burung Yang Mendiami Kepulauan Bismarck Papua Nugini Di Dalam Gambar Tersebut Terdapat Dua Spesies Yaitu Yang Ditandai Dengan Huruf P Dan D Untuk Lambang Yang Ditandai Dengan Huruf P Mewakili Spesies Dari Pacis Sepala Pektoralis Sedangkan Untuk Huruf D Merupakan Spesies Dari P Melanura Dahli Dalam Gambar Tersebut Dapat Terlihat Bahwa Sebagian Besar Pulau Hanya Memiliki Salah Satu Dari Dua Spesies Khususnya Yang Mendiami Pada Pulau Pulau Kecil Spesies Yang Tidak Muncul Bersama Sama Di Pulau Pulau Kecil Dapat Hidup Berdampingan Di Pulau Pulau Yang Lebih Besar Hal 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 Menunjukkan Bahwa Mereka Secara Kompetitif Akan Mengalahkan Satu Sama Lain Yang Daya Dukungnya Lebih Rendah Terkadang Persaingan Tersebar Di Antara Banyak Spesies Yang Tidak Teridentifikasi Contohnya Seperti Penelitian Yang Dilakukan Oleh Diamond Pada Tahun 1974 Tentang Burung-burung Di Bismarck Arsipelago Ia mencatat Bahwa Spesies Tertentu Yang Ia Sebut Sebagai Super Tramps Biasanya Hanya Ditemukan Di Pulau-pulau Kecil Yang Mengandung Beberapa Spesies Burung Lainnya Dengan Merencanakan Fungsi Insiden Proporsi Pulau Yang Dihuni Oleh Spesies Tertentu Sebagai Fungsi Dari Jumlah Spesies Lain Yang Ada Saat Ini Diamond Mampu Mengkuantifikasi Beberapa Pola Distribusi Yang Menarik Selanjutnya Disajikan Gambar Fungsi Insiden Untuk Berbagai Spesies Burung Di Bismarck Arsipelago Perhatikan Bahwa Beberapa Spesies Yang Tadi Disebutkan Sebagai Super Tramps Seperti Monarcha Sinerasens Dan Mizomela Pamelaena Yang Grafiknya Ditunjukkan Oleh Grafik Yang Paling Kiri Muncul Di Sebagian Besar Pulau Dengan Beberapa Spesies Burung Lain Spesies Lain Seperti Aplonius Metallica Dan Megapodius Freysinen Yang Grafiknya Ditunjukkan Oleh Grafik Yang Berada Di Tengah Ditemukan Di Semua Pulau Kecuali Pulau Terkecil Dan Masih Ada Spesies Lain Termasuk Asipiter Brachyurus Dan Egreta Intermedia Yang Grafiknya Ditunjukkan Grafik Yang Paling Kanan Hanya Muncul Di Pulau Pulau Terbesar Dengan Banyak Spesies Burung Lainnya Dengan Menggunakan Grafik Tersebut Super Tren Seperti Monarcha Sinerasens Dan Mizomela Pamela Dengan Mudah Dibedakan Sebagai Spesies Yang Tampak Sebagai Penjajah Yang Luar Biasa Tetapi Pesaing Yang Buruk Pada Komunitas Burung Yang Beragam Spesies Lain Termasuk Aplonis Metallica Dan Megapodius Resinant Tampaknya Merupakan Penjajah Yang Mampu Dan Pesaing Yang Baik Karena Mereka Ditemukan Dengan Frekuensi Yang Relatif Tinggi Di Semua Kecuali Pulau Terkecil Untuk Spesies Spesies Terutama Burung Burung Dengan Ukuran Tubuh Beskar Makanan Khusus Habitat Terbatas Seperti Elang Atau Asipiter Brachius Dan Kuntur Atau Egreta Intermedia Kedua Spesies Tersebut Terbatas Hanya Pada Pulau Beskar Yang Mungkin Menawarkan Lebih Banyak Sumber Makanan Seperti Lebih Banyak Spesies Burung Penelitian Yang Dilakukan Oleh Pim Dan Mouton Tentang Komposisi Interspesifik Dan Keberhasilan Di antara Burung Yang Diperkenalkan Pada Tahiti Dan Kepulauan Hawaii Memberikan Hasil Bahwa Keberhasilan Invasi Secara Signifikan Lebih Rendah Ketika Spesies Yang Serupa Secara Ekologi Hadir Dan Kemudian Kumpulan Yang Hidup Cenderung Mengalami Penyebaran Berlebih Dalam Morfologi Berikut Dapat Dilihat Gambar Probabilitas Bahwa Spesies Burung Yang Diperkenalkan Akan Berhasil Membangun Populasi Yang Terisolasi Secara Langsung Berhubungan Dengan Tingkat Perbedaan Mereka Secara Morfologis Dari Afi Fauna Hawaii Yang Ada Di Sana Perbedaan Morfologis Dapat Dukar Perbedaan Panjang Papu Pantai Spesies Burung Yang Diperkenalkan Tersebut Beberapa pola dalam struktur komunitas insular tampaknya begitu teratur sehingga diamond menyebutkan sebagai asing di tools. Masing-masing aturan tersebut membahas kecenderungan komunitas insular untuk mewakili subkelompok non-random dari kumpulan spesies daratan. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 14.5. Dalam tabel tersebut terdapat 7 poin assembly rules yang dikemukakan oleh diamonds untuk komunitas insular. Selanjutnya masuk ke pembahasan mengenai kompensasi kepadatan dan pergeseran ceruk di pulau-pulau. Jika persaingan mempengaruhi organisasi komunitas dengan membatasi spesies hanya pada sebagian dari relung fundamentalnya, manusia akan mengharapkan populasi untuk memperluas relung mereka dan meningkatkan kepadatan di pulau-pulau di mana mereka berinteraksi dengan beberapa spesies lain. Kedua fenomena seperti ekspansi ceruk atau pergeseran dan peningkatan kepadatan tampaknya relatif umum di antara populasi pulau. Crow pada tahun 1962 menjadi orang yang pertama mengusatkan perhatian pada pola-pola ini dengan cara membandingkan populasi burung di Bermuda yang berjarak 900 km sebelah timur Karolina Utara di semudaan Atlantik dengan habitat yang sama di daratan Amerika Utara. Hasilnya adalah dia tidak hanya menemukan adanya pergeseran ceruk di antara burung-burung, tetapi juga mengamati bahwa tiga spesies di Bermuda mempertahankan kepadatan populasi gabungan setidaknya sama besarnya dengan seluruh komunitas unggas di daratan. Kompensasi kerapatan sering dikaitkan dengan tingkat kompetisi interspesifik yang relatif rendah, tetapi dapat juga dengan mudah dihasilkan dari kurangnya predator insular. Contohnya adalah tikus dan curut yang mendiami pulau-pulau di sepanjang pantai dan dalam sistem air tawar di Amerika Utara sering menunjukkan kepadatan yang relatif tinggi bersamaan dengan pergeseran ceruk yang substansial. Setidaknya dalam beberapa kasus ini, predasi terlibat sebagai faktor penting yang mempengaruhi dinamika ceruk dan kepadatan mamalia. Misalnya di banyak daerah di Amerika Utara, tikus yang berekor pendek sering memangsa tikus kecil seperti tikus padang rumput dan tikus rusak, terutama pada sarang dan anak-anak mereka. Dengan tidak adanya pesaing dan predator lainnya, tikus sering menunjukkan pelepasan ekologis yang signifikan dengan menempati habitat yang dianggap artifikal untuk spesies mereka, sehingga hal tersebut menyebabkan kepadatannya menjadi relatif tinggi. Dengan tidak adanya tikus berekor pendek, tikus padang rumput biasanya memperluas ceruk mereka untuk menempati semua habitat yang tersedia dengan kepadatan yang relatif tinggi. Dapat dilihat pada slide, terdapat dua gambar. Gambar A menunjukkan di daerah sekitar sungai St. Lawrence, tikus padang rumput menunjukkan pergeseran ceruk yang cukup signifikan pada pulau yang tidak terdapat predator mereka, yaitu tikus berekor pendek. Sedangkan sebaliknya, di gambar B, pada pulau yang jumlah tikus padang rumputnya sedikit, berkentangan dengan habitat di mana ketersediaan mangsa alternatif mereka relatif tetap tinggi. Populasi pulau sering menunjukkan pergeseran ceruk dengan kepadatan yang relatif tinggi dan menempati habitat yang dianggap atipikal untuk spesies di daratan. Pergeseran semacam itu dapat terjadi sebagai akibat dari kurangnya pesaing atau predator di pulau tersebut. Contohnya adalah dalam percobaan lapangan yang dilakukan oleh Soehner dan Spiller pada tahun 1987, ia menguji apakah kepadatan laba-laba yang berlebihan di pulau-pulau kecil bahana dihasilkan dari pelepasan predator. Predator utama laba-laba ini adalah kadal, di mana pulau-pulau yang tidak memiliki kadal, sarang laba-labanya sekitar 10 kali lebih tinggi daripada pulau-pulau yang ada predatornya. Soehner dan Spiller menguji hipotesis pelepasan predator dengan menghilangkan kadal dari 84 plot tertutup dan memantau kepadatan laba-laba pada plot eksperimental dan kontrol selama lebih dari setahun. Hasilnya didapatkan bahwa kepadatan laba-laba meningkat dengan cepat tanpa adanya kadal. Bisa mencapai sekitar 2,5 kali dari plot kontrol pada akhir percobaan. Nah, hasil dari pengamatan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar berikut merupakan gambar yang menunjukkan di pulau-pulau Bahama yang tidak memiliki kadal predator, laba-labanya sering menunjukkan kepadatan mencapai sekitar 10 kali lebih tinggi daripada pulau-pulau yang dihuni oleh kadal. Pemindahan kadal secara eksperimental dari plot tertutup menunjukkan bahwa kepadatan populasi laba-laba sangat dipengaruhi oleh pemangsa. Gambar selanjutnya yaitu merupakan gambar representasi habitat yang ditempati oleh berbagai spesies anolis di bagian utara Hispaniola. Relum mereka berbeda dalam hal ketinggian, tipe vegetasi, tinggi tenggeran, dan posisi pada gradien dari sinar matahari kenaungan. Spesies yang diindikasikan di sini hanya sebagian kecil dari setidaknya 35 spesies yang menghuni pulau tersebut. Telah diproduksi sebagian besar oleh spesiasi dan radiasi adaptif di dalam pulau tersebut. Selanjutnya yaitu kompensasi kepadatan berlebih. Aspek dari kompensasi kepadatan berlebih yaitu bahwa kepadatan total populasi dari beberapa spesies yang mempunyai pulau kecil sebenarnya dapat melebihi kepadatan gabungan dari tanah yang jauh lebih besar. Jadi aspek kompensasi kepadatan berlebih yaitu merupakan kepadatan total populasi yang ada di satu pulau tersebut. Berdasarkan spesies untuk model Y, memperkenalkan bahwa pola kepadatan tambahan yang disebut juga peningkatan kepadatan. Nah, kepadatan populasi beberapa dan mungkin sebagian besar spesies di pulau yang sangat kecil mungkin memang jauh lebih rendah daripada kepadatan tipikal daratan mereka tetapi meningkat dengan luas di pulau tersebut. Kepadatan populasi setidaknya beberapa spesies dapat tetap relatif stabil pada rentang kekayaan spesies yang luas dan pola yang disebut dengan kepadatan spesies. Selanjutnya, tren-tren evolusi yang ada di pulau-pulau. Yang pertama itu terbang dan mengurangi kemampuan penyebaran di pulau. Nah, titik kuncinya adalah bahwa kekuatan selektif yang beroperasi pada imigren potensial mungkin sama sekali berbeda dari yang beroperasi pada keturunannya. Dalam metafora Darwin, seleksi selama imigrasi ini berpihak pada perenang yang baik tetapi begitu mereka telah mencapai pilihan pulau rongsokan maka memilih perenang yang buruk cenderung tidak berenang atau terbawa angin atau kehilangan laut tanah. Nah, itulah yang dikatakan oleh Darwin dalam metafora Darwin yang dimaksud dengan seleksi. Yang pertama itu contohnya pada burung. Ia tidak bisa terbang dan berkurangi kemampuan penyebaran telah berevolusi berulang kali dalam berbagai jenis burung dan serangga. Nah, karena dia telah berevolusi akhirnya burung tersebut dapat terbang tapi di bawah tekanan imig kurang dari predator dan dalam hal ini dari pesaing serta populasi yang terisolasi mungkin akan mengalami kelepasan ekologi. Nah, respon evolusiona dapat mencakup perubahan yang akan menghemat energi seperti pengurangan ukuran secara keseluruhan atau pengurangan jaringan secara metabolik mahal seperti otot penerbangan yang besar. Jadi, burung menggunakan memanfaatkan otot penerbangannya saat ia bisa terbang. Lalu, serangga dan infekte berat lainnya. Nah, dengan tidak adanya mamalia yang tinggal di darat contohnya weta setelah kehilangan kekuatan terbang semakin besar ukurannya dan menempati tanah yang tinggal atau geopil ceruk yang diduduki oleh tikus. Sementara, evolusi ketidak tergantungan pada serangga mungkin melibatkan konservasi energi. Lebih mungkin bahwa faktor-faktor lain jauh lebih penting. Berbeda dengan burung, mamalia dan hewan yang relatif besar lainnya, serangga merasakan lingkungan yang berbutir lebih kasar. Serangga dapat hidup sepanjang siklus hidup mereka hanya dalam sepetak kecil dari jangkauan rumah burung. Dengan demikian, itu disebut sebagai kekasan. Jadi, serangga dapat hidup di mana saja walaupun dalam ruang lingkup yang sangat kecil. Pada hewan dan tumbuhan lainnya, contohnya seperti siput darat. Sementara tentu saja tidak pernah mencapai kekuatan terbang. Menunjukkan kemampuan yang terkadang menunjukkan untuk berjalan jarak yang jauh, terutama spesies yang lebih kecil. Nah, bisa kita lihatkan bahwa siput darat itu memiliki kemampuan yang relatif kecil. Siput darat tersebut berjalan dengan jarak yang jauh, tetapi dengan perjalanan yang sangat lambat. Nah, banyak perubahan yang mengakibatkan berkurangi kemampuan penyebaran pada tanaman. Dikaitkan dengan pergeseran dari adaptasi untuk habitat yang menjajah di sepanjang tepi pantai. Kesifat-sifat yang lebih cocok untuk tinggal di hutan berdalam dan berdalam. Artinya, tanaman tersebut harus mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, banyak spesies tanaman yang biasanya herba di daratan berevolusi ke hutan-hutan dan ukuran besar di pulau-pulau terpencil. Misalnya, menghasilkan bunga matahari seukuran pohon besar. Ada evolusi untuk ukuran tubuh di pulau-pulau. Nah, dalam kondisi ini, ukuran besar ini memiliki sejumlah keunggulan selektif. Yang pertama, individu yang lebih besar dapat mengeksploitasi keaneka ragaman sumber daya yang lebih besar. Yang kedua, mengingat bahwa mereka dapat memperoleh sumber daya yang memadai untuk bertahan hidup dan mereproduksi. Individu yang lebih besar dapat menghasilkan serasa atau encang keraman yang lebih besar. Nah, yang ketiga, meskipun individu yang lebih besar membutuhkan lebih banyak sumber energi daya, mereka cenderung mendominasi dalam pertempuran teritorial atau interaksi intraspesifik lainnya. yang terkait dengan persaingan untuk mendapatkan sumber daya tersebut. Nah, yang keempat, akhirnya individu yang lebih besar memiliki cadangan energi dan air yang relatif lebih besar dan oleh karena itu, kemampuan yang lebih besar untuk menahan kelaparan atau kekeringan. Bukan hanya yang memiliki ukuran bertubuh besar saja yang memiliki kelebihan, tetapi menjadi kecil di pulau juga memiliki kelebihan. Yang pertama, individu yang lebih kecil membutuhkan lebih sedikit sumber daya untuk bertahan hidup serta berkembang biak. Yang kedua, individu yang lebih kecil karena mereka membutuhkan sumber daya yang lebih sedikit, maka cenderung lebih terspesialisasi dan lebih efisien dalam mengasimilasi nutrisi dan energi. Nah, yang ketiga, individu yang lebih kecil dapat mengeksploitasi tempat berlindung kecil dan tempat berlindung dari pemangsa dan menghindari kondisi lingkungan yang penuh tekanan yang tidak bisa dimiliki oleh bentuk yang lebih besar. Ada kemungkinan bahwa evolusi ukuran tubuh insular pada reptil dan burung sangat dipengaruhi oleh sifat disharmonik komunitas insular khususnya. Tidak adanya atau kekurangan mamalia berukuran sedang hingga besar. Selanjutnya, siklus takson. Hambatan lautan sangat membatasi imigrasi tetapi mereka yang berhasil mendapatkan pijakan memiliki probabilitas keberhasilan yang tinggi. Bentukan koloni yang jarang namun terus-menerus ini mendorong pola perubahan ekologis dan evolusioner dalam biota pulau yang disebut dengan siklus takson. Ada empat tahapan siklus takson yang pertama pada tahap satu tahap awal kolonisasi dan pembentukan populasi suatu spesies di seluruh kepulauan sebelum populasi bagian dalamnya dibedakan dalam satu sama lain atau dari populasi sumber di daratan. Nah, tahap kedua populasi pulau telah berdiferensiasi ke titik di mana mereka dapat mewakili subspesies endemik atau bahkan spesies. Tahap ketiga diferensiasi dan kontraksi rentang terus ke titik bahwa takson sekarang terdiri hanya beberapa spesies endemik reliktual yang populasinya sangat khusus dan terbatas pada habitat interior. Pada tahap keempat rentang populasi reliktual telah menyusut lebih lanjut baik di dalam maupun di antara pulau-pulau di kepulauan itu. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati